Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah Sahabat sekalian Ketika kita Mendengarkan ceramah Tentang manfaat atau fadilah Salat buha Lalu kita pun bersemangat untuk Salat buha Ketika kita Membaca tentang keutamaan Salat tahajud Kita menjadi semangat untuk melaksanakan Salat tahajud Ketika kita mendengarkan Nasihat tentang sedekah Lalu kita pun menjadi bersemangat Bersedekah Ini bagus Tetapi ingatlah Itu semua kita lakukan Setelah kita Melakukan Menyempurnakan Hal-hal yang fardu Artinya Jangan sampai Kita sibuk Salat duha Sibuk Salat tahajud Lalu ketinggalan Salat subuh Ketinggalan Salat duhur Tidak memperhatikan Salat asar Lala yang melaksanakan Salat maghrib Lalu terlambat Melaksanakan Salat isya Salah seorang sahabat Bernama Sulaiman Ibn Abi Hasmah Rumahnya berada Di antara masjid Dan pasar Maka suatu ketika Khalifah Umar Ibn Khattab Tidak melihatnya Berada Tidak melihatnya Di masjid Saat salat Subuh Maka Khalifah Umar Ibn Abi Ibn Abi Khalifah Umar Ibn Khattab Mendatanginya Lalu bertemu Dengan ibunya Aina Sulaiman Aina Sulaiman Mana Sulaiman Kok tadi Tidak ada Waktu salat subuh Apa kata ibunya Bata Yusallil Yusallil Laylah Fafatahu Salat Subhi Jamaah Sepanjang malam Anakku Melaksanakan Qiyam Laylah Maka Akhirnya Dia ketiduran Pas salat Subuh Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab La'an Kushhida Salat Subuh Jamaah Jama'atan Habdu Layyah Min Aku Menghadiri Salat subuh Berjamaah Jauh Jauh lebih Aku Sukai Daripada Aku Melaksanakan Qiyamun Layl Sepanjang malam Abu Bakar As-Siddiq Khalifah yang pertama Pernah berpesan Wa'alamu Ketahuilah Inna Allaha Anna Allaha La Yaqbalun Nafilah Hatta Tuaddal Faridah Sesungguhnya Allah Tidak akan Menerima Ibadah-ibadah Sunnah Kecuali Ibadah-ibadah Wajib Dilaksanakan Dengan Sempurna Dalam Harith Qudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Dan Tidaklah Seorang Hamba Berusaha Mendekat Kepadaku Lebih Aku Sukai Daripada Dia Mendekat Kepadaku Dengan Hal-hal Yang Aku Fardukan Maka Para Hadirin Sekalian Al-Mu'minu Kayyisun Fatin Sesungguhnya Orang Ya'mumin Itu Cerdas Dan Cendekiah Ketika Kita Memilih Untuk Melaksanakan Tahajjud Melaksanakan Solat-solat Sunnah Melaksanakan Duhah Melaksanakan Wirit-wirit Melaksanakan Hizib-hizib Silahkan Amalkan Tetapi Ingat Jangan Sampai Melalaikan Kewajiban Solat-solat Yang Wajib Yang Diverudukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita Ingin Bersedekah Bersedekahlah Sebanyak-banyaknya Kepada Sebanyak-banyaknya Orang Tapi Ingat Sedekah Kita Yang Wajib Adalah Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di rumah Memenuhi Kebutuhan Primer Anak Dan Istri Serta Orang Tua Ketika Ketika Kita Ingin Melaksanakan Puasa-puasa Sunnah Laksanakan Dengan Sebanyak-banyaknya Sebaik-baiknya Tapi Jangan Sampai Karena Ibadah Sunnah Itu Lalu Terlalai Kita Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang Wajib Para Ulama Berkata Siapa Yang Disibukkan Oleh Kewajiban Lalu Tidak Sempat Melakukan Hal-hal Yang Sunnah Maka Dia Dimaafkan Tetapi Siapa Yang Dia Disibukkan Oleh Ibadah-ibadah Sunnah Daripada Ibadah-ibadah Wajib Maka Sungguh Orang Tersebut Sudah Terpedaya Demikian Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dalam Kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.